Ini harusnya bertahap ini Sebenarnya kalau yang baik itu seperti ini Kita hentikan dulu Beberapa saat Untuk menjaga lebih lentur Karena tekanan dari Kawat ini nanti lama-lama dia membuat lentur padang ini Tapi kita coba mencoba Kelantan aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Ketemu lagi ya Disini dengan channel TK Bung saya Channelnya para pemula Seperti saya ini Yang cuma sekedar ingin berbagi Kegiatan kalian Oke teman-teman Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Selalu tidak kurang suatu apapun Selalu dalam lumpahan anugerah Dan selalu dalam keberkahan Senang biasa dalam rahmat Allah SWT Amin amin ya rabbal Oke teman-teman Nah kita kali ini akan Mencoba berbagi Atau sekedar mendokumentasikan kegiatan kami Bukan tutorial atau apapun Ini hanya sekedar Sering kami Disini ada sebuah pohon Fikus elegan ya Disini fikus elegan ini Berbatang lurus ya Ini tingginya kurang lebih Ada 85 cm Ya kurang lebih 80 cm Kita akan coba membuat Gerak dasar ya Kita akan coba membuat gerak dasar Dari fikus ini ya Fikus elegan ini Yang mana nanti gerak dasar ini Akan kita sesuaikan dengan Besarnya batang ini Dan alurnya Kita akan mencoba Mudah-mudahan berhasil ya Kita akan mencobanya Ini batangnya kurang lebih Hampir segini ya Mudah-mudahan tidak patah ya Kita akan mencobanya Mungkin langsung aja teman-teman Kita akan mencobanya Kita akan membuat sebuah gaya Semacam literati ya Ini potongin aja Ini nanti bisa buat perbanyaknya Cabang ini coba kita pertahankan dulu Nanti kalau memang ini tidak digujukan Untuk menyesuaikan gerak dasarnya Kita buang aja nanti Kalau memang gak sesuai Ini kita coba pangkas dulu Untuk memudahkan wearingnya ya Kita sesuaikan kawatnya dengan ukuran batang ya Sebenarnya kurang besar ini Kawat ini Tapi kita punya ini ya Misalkan kawat ini Dengan batang ini Menempelnya dengan baik ya Semua Karena untuk mencegah Keratakan-keratakan kulitnya nanti Saya akan matikan Untuk batang yang bawah ini kan Ini kemungkinan kurang mampu menahan batang sebesar ini Kita akan menambah lagi Untuk Kita lebih rapatkan disini Biar nanti untuk menjaga Mengantisipasi patahnya batang ini ya Kenapakah saya gak rapatkan Tiap kawatnya yang tidak kita rapatkan Karena untuk menjaga Kalau jaraknya ini terlalu panjang gini Takutnya waktu penegukan disini bisa patah Coba kita eksekusi penelukannya Bismillah Semoga gak patah ya Nanti kita coba metode pengawatan Aduh Dengar sedikit Kita pegang Jangan tambah Ya dengan Sebaik mungkin ya Untuk menahan goncangan Dengar sedikit Dengar sedikit Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga Terima kasih telah menonton